Intro Halo sahabat tani indonesia Selamat datang kembali di channel Benagrikultur bersama saya Bedil Sumarno Salam kenal bagi anda yang baru pertama kali mampir di channel ini dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara membuat teh kompos untuk tanaman padi organik pada masa vegetatif yakni masa pertumbuhan dari awal tanaman hingga menjelang penyiapan pembungaan Baiklah sahabat tani indonesia simak sampai selesai video berikut ini Teh kompos merupakan ekstrak kompos yang diseduh dengan mikroba dalam media cair Banyak juga yang menyebutnya sebagai pupuk organik cair Jadi teh kompos atau komposti bukanlah kompos yang dibuat dari ampas teh Hanya proses pembuatannya mirip dengan pembuatan teh celup Manfaat teh kompos diantaranya adalah sebagai sumber nutrisi bagi tanaman Selain itu juga banyak mikroorganisme yang bisa membantu dalam proses pembenahan tanah Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat teh kompos diantaranya adalah Pertama, air sumur sebanyak 10 liter Kedua, kompos sebanyak 2 kg Ketiga, daun kipahit atau titonia sebanyak 1,5 kg Keempat, mol bonggol pisang sebanyak 1,5 liter Kelima, mol azula sebanyak 1,5 liter Dan keenam, mol telur kiong mas sebanyak 600 ml Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!